Halo teman-teman, selamat datang kembali di Goranger Channel Malam ini Kita akan mencoba menelusuri sebuah sekolah yang sudah terbengkalai lama Nah, sekolah ini tidak terbengkalai Disalahgunakan oleh seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri Itu sekolahnya ada di belakang kita ya Oke, jadi seperti apa sekolahnya Dalamnya, kalian tonton videonya sampai habis ya teman-teman Malam ini aku akan coba solo eksplor masuk ke dalam Semoga aman, oke Bagu doa ya teman-teman ya Oke, aku akan coba masuk ke gerbang ini Ini aku sudah ada di depan gerbang sekolahnya teman-teman Dan disini ada gerobak Gerobak yang sudah tidak terpakai sepertinya Ada borgo, teman-teman Nanti di tempat orang bunuh dirinya itu dibilangnya sih di lantai dua Menurut cerita warga Oke ya, aku langsung masuk ke dalam ya teman-teman ya Harus lompat nih Lompat pagar Ya, bisa-bisa Ini untung pagarnya pendek nih Oke teman-teman Tadi aku sudah coba masuk ke dekat gerbangnya Cuman Semak sekali, gak bisa Gak bisa nembus ke gedungnya Jadi Aku harus keluar jalan lagi Dan Cari Jalan alternatif lainnya untuk masuk ke dalam sekolahnya teman-teman Oke, sabar dulu ya Dan ini di atas Banyak mohon jatinya ini sekolah Oke Sabar ya Aku coba carinya Muter dulu Semoga aku gak kena di dalam Semoga aman Dan ini di pinggir jalan Mungkin suara kendaraannya masih kedengeran ya Ini sepertinya dulu bekas kantinnya tuh Ada pakaian Ada pakaian ya Takutnya ada orang gila nanti coy Bisa-bisa Ini sekolahnya teman-teman Oke, aku coba masuk ya Om Swastiastu Om Swastiastu Ada yang jatuh Ada yang jatuh coy Keluar banget tuh ya Setiap situ Ini kayaknya ruangan kelasnya tuh Ofisnya, aku gak tau ya Aku coba pakai Lighting hijau ya Dia gak terlalu silauh Kalau putih selauh banget coy Isi Aku sudah benar Tetap sentiri Langsung aja yuk Langsung aja kita ke Kita langsung aja masuk Tepunya Antai duanya Aku juga gak terlalu berani berlama-lama disini teman-teman Beda dengan sambil live Di tiktok Karena ngerasa ada yang ketemenin ya Kalau sambil live tuh Kalau nge-vlog kayaknya tuh Bener-bener sendirian coy Tanpa Ada yang nemenin gitu Kalau live tuh kan Ada penontonnya Jadi Buat ngelangin Masa takut juga Fokus kita gak ke Hal negatif ya Oke Kita spill Tempat orang bunuh diri Itu ya teman-teman ya Ini sekolahnya udah gak ada propertinya teman-teman ya Udah kosong melompong Kalau sudah lama banget Ditinggalkan Sosias tuh Nah katanya Lupa aku tahu berapa itu kejadiannya Di kamar sana tuh Ruangan Kelas yang itu tuh Yang bunuh diri Yang pintunya Bolong tuh Ditemukan Seorang laki-laki Tergantung di pinggiran jendela Sosias tuh Masih ada Tempelan-tempelan dindingnya Ini kayaknya dulu Kalau masalah SD sih dibilang Struktur kelas tuh Tahun terakhir Ini tahun berapa ini ya 2015-2016 2015-2016 2015-2016 Sosias tuh Tengah Bersambung di pinggiran jendela Bersambung di pinggiran jendela Oke Hai musih sosial tuh ini ruangan yang dipakai untuk undiri kegantung di tralit jendelanya ada busi-busi kayak gini di jendelanya untuk ke gedung selanjutnya udah nggak bisa cuai kumak berani robos sudah semak banget kesana jadi maaf ya hai 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 maafnya aku agak panik nih Hai taruh ke sebelipan deh ini udah buntu sini lewatin semaknya takutnya ularat teman-teman Lama gak nge-vlog Lama gak solo Offline Masuk-masuk dulu Toilet buntu Ntar terakhir kita masukin ya Ruangannya Ruangan yang dipakai untuk bunuh diri Banyak sampahnya di bawah Jempol itu atapnya Sampah kayu jantinya pohonnya Daunnya Ruisi Sampah juga Ruisi soslias tuh Menurut cerita dari warga Kegantungnya dilihat dari sini teman-teman Eh Kegantungnya dilihat di sini Dan nampak Keluar jendela Kebetulan ada yang lewat di pinggir jalan sini Dilihatlah ada sosok-sosok laki-laki yang bergantung di sini Itu udah jalan raya kelihatan tuh Aku maaf ya gak grogi Teman-teman Tujurnya aku masih nahan rasa takut juga Dan karena memang jarang banget live Eh live Offline ini ya Explornya Biasanya kan si Willy yang solo Lanjut ya Lanjut kemana sih ini Ngerasa ini Padahal baru cuman 10 menit aku ekspornya Ngerasa udah lama banget coy Udah kayak Sejaman gitu Tapi ada gedung emang di sebelah sini Ada sambungan gedungnya Di dekat gerbang Cuman aku gak berani kesana Karena Akses jalannya Yang Gini ya Apa namanya Yang sebak banget Jadi maaf banget Aku gak bisa lanjut Aku gak berani berlama-lama juga disini Aku mencoba aku terus berbicara Agar aku Gak Gak menang Kira-kira gak enggak Ngecoba waktu Tetep Aktif Ngomongnya teman-teman Jujur aku udah takut banget Kalo ada apa-apa Saya pengen nolongin Teman-teman jauh di luar-uar Aku turun tangga dulu ya Tidak ada keanehan disini Cuman suara aja tadi Pas kita opening Eh pas kita baru masuk Suara binatang Tuh apa Aku gak tau Atau buah jatuh Teman-teman ya Jadi ini Review explore Review tempat ya teman-teman ya Explore review Aku udah mulai gugup ngomong ya Kak ada bonus Interaksi yang luar biasa Malam ini Aku juga gak mau berlama-lama disini Oke lah teman-teman yuk Udah anda dulu Next Kita review lagi Di tempat-tempat terbang kalai Yang lainnya Yang mungkin Punya kisah horornya Atau hanya sekedar terbang kalai Hanya sekedar Atau mungkin Hutan-hutan Tempat sakral Yang mungkin Ada cerita horornya juga Aku gak tau Aku ngomong apa dari tadi Oke teman-teman ya Kita Undahan dulu Aku mau balik Oke Makasih banyak semuanya Yang udah nonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Yang baru gabung Di like Eh di subscribe Di share Di like juga Makasih banyak Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa